Intro Terima kasih. Nanti Yusul pengen share screen, tapi nanti. Oke. Baru di jalan. Pulang. Oh gitu. Mas Atok dari mana? Eh, Mas Layat ya. Mas Layat dari mana? Pulang. Pompengsin, Mas. Oh, baiklah. Habis dari makan. Benar-benar. Saya juga baru selesai. Mas Atok gimana? Sehat, sehat. Sehat. Penasaran yang tadi, Mas. Yang di-chat Discord. Oh, di-chat Discord. Iya, benar. Apa itu ya? Yang di-chat HTML. TML. Kan biasanya kalau di PHP itu kan, dia pakai RUH HTML gitu. Itu kan udah langsung kelihatan lu HTML-nya. Ini ya, model object HTML pantan. Iya. Kan cari tutorial katanya suruh di-parsing ke HTML content. Tak coba gitu, nggak mau dia. Nah, emang sebelumnya lagi ngapain ya? Kan pakai itu loh, tag editor yang what you see, what you get. Pakai summer note atau apa ya tadi ya? Ini MCE dan CKI editor dan sebangsanya itu loh, Mas. Itu kan dia kalau kita masukin text kan berada tag paragraph. Nah, tag paragraph atau heading H1 itu kan dia plan tag waktu ditampilin di ruby-nya. Nggak sesuai keinginan itu loh. Misalnya H1 berarti heading 1 jadi tebal gitu. Tapi H1 welcome terus tutup H1. Bukan welcome yang jadi heading 1 yang gede hitam itu. Oh, escape character berarti ya. Jadi H1-nya jadi string ya? Iya, jadi string. Oke, itu apa ya namanya di Rails? Rails kan? Rails di Rails. Oke, backslash bisa. Jadi kalau yang post Twitter kemarin itu aja Mas, di coba kontennya di adat TKTML-nya gitu. Posisi belum sampai rumah saya ya kalau mau share screen. Siap-siap. Nanti saya sambil search dulu. Yang dimaksud itu adalah Kayaknya itu lebih cocok kalau pakai Fungsi namanya. Namanya disap-siap. Oke, helper. Ha, ya beneran. HTML escape. Ya, ya, ya. Cobain. Di mana ya kita cobain. Di. Yang Twitter post kemarin aja Mas langsung nembak database-nya. Ya. Emang data database berarti di real console. Enggak, enggak real console. Eh iya real console aja. Hmm. Yang post ya kemarin ya. Post. Maksudnya yang dari proget kan? Maksudnya yang dari proget kan? Sebentar, mana proget kan? Yang udah jalan. Itu namanya apa sih? Lupa URL-nya. CD bro. CD bro. CD. 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 gini hmm rohku ya rohku ya rohku ya rohku ya rohku ya rohku ya coba 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 ah matiin ya oh apa aku mati yang salah kita coba pakai ini ya ada ini namanya bisa pakai biris miring kayak gini, ini kalau untuk yang biasa tapi kalau untuk html jadi konsepnya dari sini dulu habis itu baru kalau untuk html itu yang login dulu aja sebentar namanya html underscore escape nama helpernya bisa dicobain tapi berarti tuh, pokok ceritanya masukin manual ya bukan dari dari manual tuh bikin interface nya sendiri gitu kan kemudian mau nge-save ke database oke oh yang noir ya lagi slip ya kita bisa masuk ke konsolnya dia ya ini udah nyala ya ini kita bisa rels kan dan ya 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 eh ada enggak atau kosong-kosong ya ada itu new post-grid-nya namanya nyugang tulisannya new post berarti post.content adalah new post jadi kita kan pengen dia konten jadi misalnya A1 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 kemudian ya isinya gitu ya ya kalau ini di save gitu kan itu yang terjadi di browser adalah siapa ya rupanya tadi cek dah pesernya siapa tadi main all Oh ya olahnya imun user all tersisa rupanya di email name ya eh email ya email baru satu ya Oke Oke berarti yang ini isinya begini Oh iya pengennya kayak gini ya Oke dia Apakah bisa dengan post.content di HTML escape 1 isinya satu ondefine ya berarti itu ada bukan ada di sini ya di erp-nya mas dot HTML escape gitu gimana-gimana di view erp-nya mas ya nama model objek betul terus HTML escape kalau gitu mah di lokal nanti ya Nah yang lain-gimana tadi yang lokal tadi jadi release CECE Oke, jadi yang ini bukan yang. Saya reload dulu. Ini layer semuanya biar tidak disturb. Ini flag. Belum. Nah, misalnya di lokal agak lama. Jadi pada saat di view, post kan ngirimnya ke controller harusnya. Control post. Nah, di sini. Post edit atau update. Nah, pas di sini. Baru. Nah, ini pertanyaannya apakah benar? Belum nyala. Besar saya kayaknya lagi lambat nih, Mas. Yang di index, Mas. Enggak yang tadi di post index. Post index, ya. Kan lagi ngupdate. Oh, kalau escape character itu pas masukin ke database-nya. Sebelum, maksudnya. Kalau ke escape itu berarti nanti hilang, Mas. Kalau sebelum dimasukin ke database, dia ke escape, hilang gak sih itu? Berubah. Berubah. Maksudnya escape di situ jadi berubah. Jadi berubah menjadi tulisan yang ini. Oh, gimana ya? Tentang. Kayaknya salah deh. Atau roll. Convert, following character, and pattern. Abis itu. Udah nyoba yang ini belum, Mas. Yang ini nih. Kayaknya kayak gini. Nah, coba tulisnya H gitu. Oh, dipakai add gitu ya? Kalau add-nya sih kan memang variable untuk view kan? Oh, pakai H di depan itu ya? H-nya ini atau pakai ini. Tentang escape. Jadi levelnya level di view. Bukan di database. Database-nya sih yang padanya berarti. Ya. Kita tambahin H itu ya, Mas. Tambahin H dari helper HTML. Oke, oke. Kayaknya nanti cobain aja. Aku takutnya ketuker. Kan ada yang pengen justru dia nampilin apa adanya. Ada yang pengen HTML nggak mengganggu script-nya. Kan kalau nulis pakai H gitu jadinya ngeganggu styling. Yang sudah ada. Kalau nggak salah ini untuk menghilangkan. Jadi data yang mungkin berisi HTML tanpa membuat person-nya merendernya. Maka tuliskan H. pengennya malah kerender, Mas. HTML-nya. Iya ya. Kan pengen H1-nya tuh bener-bener H1. Jadi heading 1. Nggak hilang. Nggak hilang. Sekedar. Kalau nggak hilang. Naruhnya kan di kode kan dia. Makini kan. Jangan. Jangan lupa ahn�kan jangan ni temen. Ayah merah. Terima kasih. 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 ikutan mungkin tadi jadi kalau misalnya postnya ternyata critical tutorial kan kita pengennya dia ditampakkan ya string sebagai string tag nya tapi kalau pengen hasilnya dari itu berarti pakai row jadi apa adanya dituliskan langsung karena biasanya dianggap sebagai string default nya database nya sih apa adanya nulisnya tapi nanti munculinnya tergantung dari kita hasilnya di view ya oke oke kalau gitu agendanya malam ini sebenarnya pengen lihat row nya yang sudah dikerjakan coba kita lihat siapa saja yang sudah upload siapa saja sudah ada yang upload ayo siapa yang sudah upload yang belum segera dan kesulitannya dimanakah kalau ada soal duin bagaimana belum mas ya halo kau dengerin suaranya belum mas belum oh sulitannya apa kemarin itu mas ini kerjaan banyak banget jadi ketinggalan gitu jadinya oh tapi sudah maksudnya sudah sampai ke mana ketinggalan ketinggalannya maksudnya ketinggalan maksudnya kan ketinggalannya itu jadi kayak kayak ilang gitu deh mas semua yang dipelajarin gitu oh enggak sih iya cuma jadi rencananya saya kayak mau beli voucher lagi voucher lagi lah habis ini gitu jadi kayak ini misinya nyelesain aja dulu biar jangan di blog sama maincom info gitu kan nanti belajar ulang gitu mas oh iya tapi ini gimana berarti sampai apa nih railsnya ilang-ilang semua rubinya juga enggak ilang sih enggak enggak semua ilang cuman kayak mau recall itu kayak harus buka lagi kayak gitu enggak bisa langsung otomatis gitu loh mas ya sih kayak belajarin pindah ke ruby HTML-nya lupa lagi kayak gitu jadi kayak emang susah nangkep kan dia karena emang baru baru banget gitu jadi kayaknya habis ini aku fokus ke CSS HTML dulu kayak gitu baru nanti ke ruby kayak ngulang gitu loh mas enak sih sebenarnya belajarnya tapi kayak belum terbiasa aja gitu mas oke baiklah kalau gitu Spalduin perlu kita bantu nih sekarang aku belum lihat ada di branch-nya Spalduin memang belum ada ya berarti nah untuk kenapa yang ini branch yang baru gitu ya mas ya atau yang lama yang lama aku enggak tahu kenapa itu ya mas berhasil apa enggak gitu aku pernah add gitu tapi enggak tahu sih nama ininya cobain aja sekarang jadi kita apa namanya misalnya ya maksudnya pengennya sih teman-teman yang hadir juga ya ya ngerti dan ikutlah ke standarnya oh iya aku lupa ini ini kalau n nanti join lagi ya apa ininya apa si zoomnya oke ya jadi mau bilang apa tadi mau bilang bahwa pengennya teman-teman itu bisa masuklah standarnya bahwa menyelesaikan tugas-tugasnya terus nanti kalau mau ngulang enggak apa-apa mau nanya langsung personal juga boleh untuk memperdalam gitu ya boleh apalagi kalau lupa-lupa itu biasa orang ngapalin ya terus lupa ya wajar gitu makanya ngulang lagi nah ini jadi maksudnya mas baldwin lebih baik mungkin sekarang lokalnya apapun yang sudah dikerjakan itu kita ambil contoh punya masyarakat sudah satu ya jadi yang sudah misalnya itu dimasukkan dalam satu folder masukkan dalam satu folder foldernya di lokal sudah kan ya mas baldwin yang lama sih pernah mas yang baru ini saya belum sih yang tugas yang kedua tapi yang pertama itu saya enggak tahu kenapa ada muncul enggak sih mas namanya baldwin disini enggak ada sih dari yang pertama iya enggak ada ini baldwin kan ini diurut saya bagai apa iya iya abcd kan kalau gak salah iya dari nanti saya iya create lagi ya bikin kemudian upload kemudian coba jadi maksudnya dikerjain aja berapapun processnya itu jadi akhirnya nanti ya nanti lebih enak untuk melanjutkannya gitu oke mas oke kalau mau sekarang dituntun juga enggak apa-apa harusnya sebenarnya sebentar kan tinggal bagian ininya enggak bisa terus nanti di yang sendiri-sendirinya dikerjain sendiri nge-uploadnya gitu yang sekarang ada udah itu satu nge-uploadnya habis itu baru ke tugasnya tugasnya kan mulainya sebenarnya HTMLnya dulu baru nanti ke projectnya atau kayak mas Hanif kemarin pakai template juga boleh jadi yang dituntutkan faham menyelesaikan kemudian faham gitu baru jadi nyelesaikan dulu gitu teman-teman lain gimana ada yang apa ada kesulitan ketinggalan seperti itu kita masih punya lah bisa sebenarnya ini menurut saya hari ini adalah pertemuan ke-20 besok 21 dan masih ada 2 ya 2, 3 lagi 1, 2, 3, 4 ya 4 pertemuan kalau mau dikejar itu sebenarnya cukup cukup ya kalau bisa didedikasikan waktunya bareng-bareng atau jam berapa nanti silahkan dikejar untuk menyelesaikan sayang banget certificate dari kelas apa namanya ruby nya sendiri dari project nya dan mungkin nanti dari depcom info semuanya itu gimana ada yang lain gimana nih aku belum denger dari mas saki atau mutakin dan teman-teman yang lain yang yang mungkin belum kesempatan untuk ngeliat apa ikut join bareng gitu kesulitannya bagaimana apa ada yang bisa di apa ya apa gitu atau ada pertanyaan mungkin ini kebeneran lagi di replay si oh memutakin lagi ngejar real 10 tuh 10 ya tinggal satu lagi berarti nah yuk kalau bingung atau apa mending share screen ya ini kita punya sekitar 4 menit sebelum yang si bagian ini habis itu kita lihat bentar ya sekalian memang zoomnya juga exit sendiri nanti karena ini kita pakai yang wah apa namanya subscriptionnya udah habis gitu mohon maaf nanti kita coba ngerin ayo kalau ada pertanyaan silahkan Prevention berarti Terima kasih. 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 Berarti. Okay. Terima kasih. 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 Eh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang lainnya. pengen tahu versi jam yang di sana misalnya versi bandernya ya udah ukuran jam versi misalnya tapi tadi bisa nggak ya Oke Viznya masih stripnya jadi dua kali gitu ya kalau nggak usah ya desktop hehehe Mungkin harus pakai ini ya lama ya Pak ya kalau mau ngecek-ngecek Aduh iya eh muncul lebih muncul untuk kembali option Oh sih coba kayak gitu aku harusnya dua ya TV2 strip-strip-strip 2 eh yang bener ini nggak bisa jalan kenapa ya di lokal oke sih itu di coba masuk lokal munculnya Pak yang di lokal coba nyalain tersebut kalau tadi dibilang belum ada rutenya jangan-jangan masih kosong atau beda saya folder nggak enggak tuh kayaknya enggak sih betul maksa ini hai 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 ee Oke cepat ya Nah terus harus dari buon kalau gitu Coba lihat roadnya Configurate . Coba di yang baris 12 di komentarnya komentarnya dibuka terus diganti artikelnya jadi home top itu tulisannya itu sama ya root home top sama get guys memilih home top itu sama ya masih jalan kalau masih jalan coba redeploy redeploy dan hidupnya ya ya kalau memang itu ini udah ada terus database-nya udah db-migrate kalau memang diperlukan habis itu koredeploi kan cuma tadi get all get all lagi get add get commit get hit herku push-nya get push herku gitu Halo Oh ya bener ya lo izin bentar ikutan Pak silahkan maturan yang ketiga sehari lagi dimana nih lagi di bandara saya ada flight penerbangan terakhir ya jangan-jangan jam 21-2 juga ya mau nyoba masuk pakai tablet tabletnya konek ya pakai HP aja Oh kalau mau pergi kemana sih bukannya harus ada kemana kembali lagi ya yang kemarin berapa jam sih ke sana Iya perjalanan kalau yang kelas ekonomi seharian sehat 24 jam Bika bisa 28 jam Wow kalau yang bisnis 14 jam emang bisa pesawat 24 jam bukannya abis bensin kan tansip Pak tansip Pak tansip Pak kalau first class bisnis quest mah bensinnya mungkin full tank di atas pesawat kayak kalau yang perjalanan jauh gitu gratis wine ya bisa minta wine ya tergantung maskapek kalau bisnisnya kalau nggak wine champagne free maaf free wi-fi nggak kalau yang first class bisnis quest ada sih kalau ekonomi mah airplane mode Pak menikmati konten offline pas naik yang apa internasional fight itu apa katrok aku pikir ditawarin macem-macem makanan uang lagi nih Pak ternyata gratis ah stag abis itu masih tawarin ben aku minta dua kali atau pas ditawarin roti ambil tiga Pak berapa gitu tapi bukan karena kerja kayak Mas Fathor main-main aja saya belum pernah apa baru ngantar sana sih baru ngantar sana sih itu ini apa guide ya tergantung sih lebih ke kadang-kadang ngantarin cuma jadi penerjemahan doang karena yang ikutan ngantar pada nggak bisa bahasa Perancis gitu kan ini jadi prancis apal berarti Mas kenapa prancis apal kasih lokasinya apal jalan sering ukur jalan kontraktor sih bangun jembatan layang disananya buka kursus bahasa Indonesia hahaha banyak sih Pem begitu banyak ya bukan banyak yang begitu karena orang Perancis pun sukam Indonesia gitu kan karena baik cahaya matahari oh iya disana nggak ada ya mendung lebih sering mendung kalau ada yang cari funitur Mas nanti bisa dikontakkan sama yang orang-orang sini banyak pengeracin-pengeracin wah siap aja banyak ya mebelnya kan masya Allah ya nggak tetangga-tetangga kalau aku nggak masuk kirain Pak Elvin punya jaringan luar biasa kan punya tetangga aja tetangga kan aku yang ini kok nggak jalan gimana ya Pak kenapa ya entah kita lihat dulu lognya tadi tapi lognya liatnya dari terminal aja deh biar nggak ini nggak punya biar nggak terlalu lemut heroku run apa tadi sampai lupa log style oh iya Pak isin bertanya juga Pak kalau misalkan ada rekomendasi nggak kalau misalkan kita mau ada database gitu kan kayak di proget kan tabelnya gitu kan nah kalau tekan postgre itu ngeliat database-nya ada rekomendasi aplikasi selain postgre nggak postgre nya kan soalnya ya begitulah bikin 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 lumat lagi kalau saya sih pakai itu apa namanya tadi kemarin tadi HID SQL HID SQL HID 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 oh hai gimana ucapnya HID HID heidi heidi he hee 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 hee. tulisannya telnya gimana Pak strip-strip tel gini ya Pak Telnya itu yang ada di pojokan Terus-terusan Terus-terusan Terima kasih Pak Itu salah satu Sebenarnya nggak fanatik sama salah satu Nggak ngajakin Biar fanatik sama salah satu Vendor Karena bisa jadi aja mereka Ya kolaps ya Dengan berbagai alasan Tapi ini yang sejauhinnya HDSK itu bisa MSK bisa Postgre bisa MSSK bisa Dia ringan menerima Koneksi dari berbagai database Oh bukan log ya mas Tapi yaudahlah Ini kan udah ada di sebuah kiri nih Nanti munculnya Dia bilang adanya Get path itu Tidak ada Router request malah ada Routing error no route match Sekarang Gimana kalau Kalau nggak salah Namanya adalah Cut CAT Kita pengen lihat Coba Kita pengen lihat Rukuran CAT Spasi Conflik Teris miring Route .rp Slashnya tuh gimana sih Mbak Bidainnya Pak Slash Slash sama ini Kadang-kadang balik-balik Salah-salah siapa Oh iya Nah ini bener berarti Eh Eh bener nggak Oh nggak ada Hmm Bagi tempatnya salah Coba Pathnya bukan Configure Siring Route Route test Iya kan Route test Ini atau pakai F Route aja atau route Route test Itu bener kan Routes Posisi route Home top Di atas Pengaruh nggak Atau di bawah Maksudnya Kalau nggak ada Tinggal Nggak Kalau nggak ada Apa itu namanya Simbol itu Iya Iya betul Iya itu yang bikin Dia kan jadi Bingung antara Ini string Atau input Ya Nah tuh Sama kan Berarti sama ya Oke Sudah Kenapa Demin bilang Nggak ada Fatal Karena routing error Dia nggak bilang Database-nya error Dia nggak bilang Error Tapi ini database-nya Berarti nggak di komplain Bukan sekali Berarti Postgres Sudah ya Sudah 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 Isi data Isi data dummy Sudah Makanya Nggak bisa muncul Di lokal Oke Apa harus Ke home Index ya Bukan top ya Pengaruh nggak ya Dicoba aja Kalau saya sih Ngaruh Tergantung Gimana kita bikin Laman page-nya sih Kalau seakan Nggak ada top Ya langsung ke Index aja Tapi memang top kan Punya mahasiswa Coba lihat Iya Memang top View-nya apa? Top atau WinX? Top Ini namanya Ikutin protoket ya Iya Pakein Templetnya Karena nggak kreatif Masa di Sari apa ya Kreatif juga lama Kayak saya Mantap Gini deh Cobain upload ini Ke Git dulu Udah ada Di branch-nya Belum Belum Yang baru Yang ini Coba Git Sekarang Git remote Ke Bukan Salah Jangan-jangan Kalau kayak gini Ntar nyampur Itu aja Saya sering Kecampur Saya suka Beda ini Gimana Untuk Sederhananya Sekarang Buka folder Baru aja Yang Tempatnya Mas biasa Nge-upload Itu kemana? Ini Bukan Yang di GitHub Punya Banyak kan Mas Edwin Ada HTML Ada apa gitu Ruby Rails Project gitu Itu Foldernya Mas Ditaruh Dimana Di lokalnya Jadiin Satu sama itu Masa? Ini Oh naik Satu ya Satu ya Yaudah Nah Naik satu itu Lalu kita Upload Saya mau download Nah Ini Jangan Ke Logos Ke Kepunyanya Mas Edwin Kita Buka Browser Dulu Kemana Ke Kelas Kita Mana Nah Nah Itu Nah Itu Di sebelah Itu ada Branch Branchnya Mas Edwin Mana? Ayo Nggak ada Oh ada Nah Itu Yaudah Nah sekarang Upload ini Apakah ini Sudah yang terbaru? Ini masih Dua hari Belum Nggak Eh Berarti Pakai Threshold Tetap ya Tadi Oke 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 Hmm 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 selamat menikmati wih lancar nih developer kita update-update dan popesok tiba-tiba dimana woi eur jenis di sini masih dua hari yang lalu 30 oke siap yaudah saya coba berarti bisa Mas sebelum ke Heroku tapi yang pertama kali itu pertama di-upload langsung bisa atau enggak sih terus habis itu saya enggak pernah nyoba upload ke Heroku nge-uploadnya ke kitnya aja terus baru ke Heroku nya lagi yang ini udah enggak banyak ini baru ini tadi Oh gitu sel banyak gem-gem aneh-aneh ya cobain aja game-gem yang aneh itu atau mungkin di Heroku nya mungkin di seluruh game-nya di konsolnya Heroku ya coba jam list coba di Heroku ya di Heroku nya ada nggak ya bener nah list list e-query boleh namanya oke Pak semuanya list list ya nggak mau deh Oh bukan disitu dan foldernya bukan itu Oh iya pak padernya peduli kayak gitu loh Pak kurang minum ya kurang fokus ya yang muncul nggak jalan nah itu ada namanya terus sama cat kick Hai cek cek ya kalau nggak salah mencapai Teman-teman mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Tapi dalam 10 menit ini bakal mati Nanti silahkan gabung lagi Kenapa Pak? Lisensinya habis Premiumnya habis Belum terperpanjang Bisa diambil keperusahaan lumayan Amin Assalamualaikum 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 548 Begini aja Mas Kita coba ini Kita coba bikin project baru Yang isinya kosong Terus dikasih jam Apa tadi Carkik dan itu Maksudnya apakah itu Jadi gak muncul kayak barusan Kita retrace istilahnya Kita cejak Apa namanya Ya retrace Nampak ketilas Nampak ketilas ya Kita lihat Apa aja langkah kita yang ketinggalan Ya ada dua cara bikin nama disini adalah dengan Heroku create atau nulis disini Di app name itu Heroku create Berarti lewat konsol ini juga bisa Pak? Bisa Heroku create terus namanya Nama apa tadi? Gitu yang mau kita buat Tapi Kita coba Sekarang keluar dari Folder project info itu Jadi Terus kita Rails new Project baru Pak Pakai Parameter gak Pak? Nah parameternya Kak Itu kemarin Gimana Penggunaannya Pakai javascript perlu kan Berarti Skip javascript dulu Habis itu strip A Double minusnya Baru skip Baru Strip salgi Satu Baru javascript Baru spasi Strip A Ya Sudah Oke Set Terus Segera buka jam file-nya Tambahin Dua hal itu tadi Apa namanya? Chartkick sama Ya Betul Jam Pak Ya bisa Jam Pak Pindahin Skelitnya ke Development Ke development Habis itu TZ info Ini wajib ya Pak Ya Wajib Ya Situ boleh Habis itu TZ info Namanya di Di TZ TZ Pj Habis itu Tadi apa namanya? Chartkick sama Yang satu lagi Oke tanda string ya Chartkick Oh Mungkin namanya Apa Ute Tadi Tres Apa Dan juga lupa ya Pak Iya Tidak ada apaan Dinci Namanya begitu Di atasnya Tres 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 Bukan Nestle Tres 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 Oh iya Pak Izin bertanya juga Pak Jadi Tres itu Kalau di 32 bit Tidak optimal ya? Apanya? Yang tidak optimal? Tres Di versi 32 bit Sebenarnya perbedaan 32 sama 64 Pada tahu tidak? Ini basic Perbedaannya Untuk aplikasi apapun Apa itu Pak? Jadi Compilenya Dia bisa membaca Dia bisa menghitung Sebanyak 64 bit Jadi lebih presisi Itu satu Kedua Jadi hubungannya yang sama Ketika Di situ ada Perhitungan long Maksudnya jenis Tipe data long Integer Gitu yang lain-lain Dia jadi lebih panjang Nah Karena lebih panjang Satu mungkin Ngitungnya jadi lebih lama Tapi Hasilnya adalah Lebih presisi Digit Nol komanya Lebih panjang Itu satu Kedua Kalau dia Render Atau dia lagi Melakukan sesuatu Dia punya Span lebih besar Lebih Yang disebut Jadi lebih bisa Mungkin menitnya Menit apa Prosesnya itu Jadi kayak Kalau dibilang optimal Nggak juga Nggak dibilang optimal Tapi jadinya Bisa ngurusin Lebih banyak Nah itu Karena Saya di tablet Coba ke Real New gitu kan Dia generate filenya Cuman generate Jam filenya doang Jadi foldernya kayak App, use, public Itu nggak ada Nah kalau tablet Tapi ketika Tabletnya Prosesnya apa Intel Intel Cuman ketika saya Copy files Yang kemarin Saya kerjain di laptop Terus nyalain Nyal server Nyalak Cuman kalau saya Generate dari awal Nggak mau Jadi mungkin Cuman bisa editing Nggak bisa bikin Kalau di laptop kentang Compile-nya Masalahnya kan Kan dia harus Itu main GW itu Iya bener Main GW kan Masalahnya Main GW Nah main GW-nya ini Berapa bit Oke Oke Maaf Silahkan lanjutkan Pak Gak apa-apa Sambil aja Karena prosesnya kan Lumayan ya Mas Yedwin ya Tinggal dipencet juga Minimal tidak selama Tetap saya lah Amat juga Ini ada tulisan Active Windows ini Kelihatan juga ya Kelihatan Apa maksud saya Kita aktifkan ya Pak Sekarang Pak Oke Windows Active Editor Yang begitulah adanya Silahkan kamu Konsultasi Bacak tani Saya ahlinya Aduh Haram sih Nggak boleh Tapi mau gimana Mahal Nanti Mahalan mana Ticket ke Perancis Oh mahal Tapi kalau bandingin Sama software Adobe Harganya sama Pak Oh iya Lumayan ya Lumayan banget Ini Di upload ini Pak Langsung Kalau udah Ya kita nyalain dulu dong Apakah nyalain apa enggak Bikin controller satu aja Rails G controller satu Karena kalau nggak ada Dia jelas ngga mau Controller apa Home atau apa Home index Terus diperubah Roadnya aja Kesitu Iya Jadi kayak Ini ya Sampai Route Route ya Route Tes tes Nama saya duin Nama saya duin Coba Ya Ke console Eh console Terminal Yang Lihat dulu tadi Udah di edit Belum Belum Yang routesnya Belum Pak Ya routesnya Saya pakai Supplement ya Pak Nah itu Nah itu route-nya aja Turunin Apa ya turunin Apa di uncomment route-nya Terus Ganti sama home index Yang baris dulu boleh dihapus Boleh Boleh Jadi home index Nah maksudku Seharusnya ini yang terjadi kan Coba kita route server Kemudian munculnya tulisan Home kan Ini kita upload ya Ya setelah Setelah Dinyalain dulu Cobain dulu Rail server Oh rail server Di terminal itu Itu udah Oh lagi nyala ya Oh Oke Kalau mau beda Beda port juga boleh Kita cobain Saya belum pernah pakai Gimana cara Bisa port Itu caranya Rail server Strip P Itu ditulis Di folder Rail server itu Harus Administrator Enggak sih Pak Enggak Enggak ya Enggak harus Kecuali memang User ini Enggak boleh Nulis file Karena dia pasti noise file Oke sip Harus ke Home Index Tulisan Udah kan Oke Sekarang kita upload Ini bisa kan berarti Bisa Oke Sekarang kita upload Oke Oke Lepuran Git 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 Nah kalau bikin Roku create Tidak perlu baris kit remote Ya Kalau teman-teman Langsung ya Pak Karena udah nyambung Evolution Habis itu Git 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 Compit Git push Git 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 cepet dari migrate ceritanya kemudian kemudian selamat menikmati oke habis itu coba di open namanya itu nampak tilas atau open app aja muncul kan jadi dua harusnya gitu sekarang anggaplah ini aplikasi yang bener berarti apa yang mau dilakukan indah-indah tanya ya maksudnya HTML nya berarti controller perlu berapa perlu apa aja yang dipakai projectnya ya maksudnya ini udah terbukti sukses upload nih tinggal kan disesuaikan sambil nge-clean up yang kemarin yang tadi coba mungkin dilihat project sebelumnya controller nya perlu apa aja atau index view nya apa aja tapi itu coba caranya pakai gemi nya agak-agak lupa ya pak jadi sekalian sama nyontak ya pak oh iya silahkan jangan aja programming is open book kali pas lagi enggak ya sebenarnya enggak ya kadang-kadang diingat pak anda di ini pak tapi dulu tapi dulu ya sedikit cerita ya dulu waktu lamar kerja pernah coba lamar kerja di sebuah super house di Malaysia kan kesana ya pergi terus interview ini yang hebat maksudnya ini yang amazing interview nya enggak dikasih laptop enggak dikasih apa aplikasinya kertas kertas kalau apa namanya itu juga ngalamin kok pak jadi dulu waktu pas SMA kan ada OSN OSN informatika gitu kan ya kita nulis kode sepanjang jalan kenangan ditulis iya jadi ada aplikasi begini-begini ceritanya ini tabelnya apa yang harus dilakukan untuk dapat hasil relasi dari tabel sekian-sekian terus aku bingung ini jawabannya naruh di mana akhirnya aku gambar diagram terus bikin deal komen deal cari sana di mana gak usah kecari dia minta SQL bener jadi komen-komen nya ternyata disitu itu satu habis itu ya itu fail ya maksudnya ketahuan ternyata memang orang sana itu lebih apal apa ya apal teorinya word per word jadi itu yang memotivasi Bapak jadi ingat semua ya Pak ya kan pikirnya kalau udah nyampe sana ya udahlah masa sih disuruh balik lagi tapi ternyata emang disuruh balik jadi apa sih misalnya Pak mau nyari-nyari takutnya jadi kayak gitu lagi gak apa yang positifnya adalah setelah itu saya jadi tahu masalah utamanya utamanya adalah zaman itu jadi beda zaman zaman itu web adalah hal yang untuk HRD adalah hal yang baru ya kesebutnya baru gitu jadi mereka bener-bener ngandelin ijazah dianggapnya pemograman itu adalah sebuah ya kayak orang ngasih soal matematika gitu kerjain gak boleh lihat kalkulator gitu padahal kan kerja gak gitu kan kita konsep kemudian kerjain kita tes kerjain lagi kan gitu terus akhirnya di tempat ya lamaran kerja yang berikutnya akhirnya aku minta ini dulu apa namanya tanya ini saya untungnya yang berikutnya yang paling enak adalah tolong buatkan aplikasi dalam ya maksudnya dalam waktu sekian ini dikasih waktunya sih satu jam tapi tolong bikinin aplikasi yang bisa gini-gini akhirnya karena emang aku udah siap udah ngambil ya tinggal deploy aja udah jadi ini pak nah udah karena memang mereka mencari yang sifatnya manajing si proyeknya taktikal arsitek atau dari yang lain bukan napalin gitu kan habis itu baru jadi beda-beda karakter tujuannya gitu oke kita mau ngelamar harus menyiapin satu aplikasi yang ini ya yang dummy gitu ya tinggal di edit aja upload gitu gak dummy juga sih ya kan tinggal edit dong isinya apa db-nya apa skeleton lah istilahnya tuh rangkanya udah ada rangkanya yang bisa bikin kemana-mana gitu itu itu saran saya bener jadi harus udah ada misalnya kita masuknya ke yang keuangan gitu ya wah ini masa sih kita lama dibikin login kan makanya di aplikasinya gitu harus ini lah saya lama dilogin enggak maksudnya tuh pas jadi kemampuan menuju solusi terhadap keuangannya gak terekspos gitu kan pada saat interviewnya gak kelihatan gitu tapi kalau di software di software house misalnya kalau memang masuknya ke pembuatan software ya bagian manapun jadi jadi penting kan gitu jadi gimana kliennya kliennya apa yang diminta nah itu memutakin juga katanya dikasih kertas kosong kredit abesi kayak kayak anak kuliah emang iya sih dulu juga kuliah juga pakai si juga disuruh nulis kan si pelajaran pakai si pengalaman kuliah ini enggak tahu ternyata ya lumayan sih untuk ngapalin tapi tapi itu ternyata kuncinya bukan ngapalin tapi di konsepnya salah ketik salah ketik tuh kalau dinulis kan masih ya namanya juga lupa ini kan cuma konsepnya yang kelihatan bahwa oh ini maksudnya kesini kesini dan orang yang memang udah biasa ngoding ya kalau nyarinya programmer ya jadi programmer sama engineer tuh beda loh iya kalau yang memang biasa ngerjain dia dia otomatis ya apal tapi kalau yang apa namanya engineer kan yang penting naruhnya benar konsepnya benar habis itu baru kita cek lagi nah jadi ada tahap berikutnya apa benar tulisannya kurang baris nggak bisa iya bang nambahkan tas di selatip tas baru itu harusnya nggak ada itu harusnya tidak terjadi sekarang makanya kita punya get up ya oh iya benar ini mesti portfolio ya tapi karena saking gampang yang ngopi portfolio orang lain nah tetap nanti kalau yang benar nyari pasti nyuruh ngerjain ini sampai mana nih ini nggak lupa skapot skapot oh iya skapotnya nyalain dulu jendela threshold install kurang kelebihan errornya salah tuh kurang kelebihan membazir sudah lama nggak ngetik pak dulu tuh pernah kerja di professional programmer gitu pak tapi sudah lama pension ini mau masuk lagi makanya biar pede lagi ini ngikutin dulu pegang apa pak dulu .net pak .net nah iya pagi .net yang malas itu ngedebug dibagi kemana mana tapi memang dulu musuhnya yang begituan kan javascript malah sekarang javascript yang gede maksudnya musuh tuh dalam arti kalau udah ngegabungin karena compiling javascript sama bukan itu kan beda ini apa migrasi yang belum orangnya monolith kayak gini kan ini nggak pakai jas begitu masuk jasnya ping sas oh iya file nya gemnya ya iya gem sasnya belum dibuka itu satu di gem file coba lihat pasti gem sasnya kalau nggak ditulis berarti nggak di komen dibandingkan aja dengan yang sudah jalan itu kan ketutup tapi memang pakai masing pakai sas pakai juga oke kayaknya sih lupa sebelumnya lain seternya oh ya sudah mati yang 22 harus dimatikan dulu satu lagi kalau set ini siapa ya oh ya saya datang orang bukan saya saya jadi pusing dengan saya saja siap jadi setiap kali update gem itu kita anu ya pak server harus di restart ya ya kalau nggak update jam itu udah bisa sampai sini tuh deh sampai tahap sini kita upload kurang upload jam aja gitu kan get ad kemah ya hidup kus Yeropo Master harusnya kalau developnya gini ya dikit-dikit ini kalau udah namanya iya tinggi-dikit biar malam mati eh pasnya pasnya bermodul istilahnya atau bukan bermodul lagi bersegment dulu saya cuma yang ngikutin pas jadi awal jadi tidak aplikasi jadi tinggal masuk aja terus yang edit-edit terus masukin upload-upload-upload ya dari special semengar ini banyak ketinggalan teknologi banget mengerti ini biasanya yang perlu itu tapi sebenarnya ngomongin soal ketinggalan yang microsoft based itu gak mati juga, maksudnya memang ada terus, cuma malah makin gemuk .net sekian file-file makin banyak yang harus diapalin kalau mau ngapalin continue mungkin sudah gak ingat lagi kalau alur logikanya itunya sih mungkin masih ada tinggal-tinggal dikit jangan mudah quickly nah coba rails air-ukuran rails db-migrate jangan lupa habis itu baru melihat di browser terima kasih bisa-bisa bisa jadi apa bedanya sama yang sampai tahap ini harusnya Oke coba Dependensi semua ada catkik semua udah itu udah apalagi udah udah sudah sudah dependensi sudah udah tinggal tml diedit-edit kan berarti ini disesuaikan iya apa ya Nah kita malah nggak tahu isu yang berbeda lagi Iya ya tapi kalau dari sisi kecepatan ini yang mending-mending pakai tahap ini kan cara-cara ya karena enggak terbiasa pakai yang model ini masih belum biasa Pak kalau dulu kan modelnya enggak enggak kayak gini mau nyobain model kayak gini dari kemarin tuh modelnya masih file di pecah banyak juga belajar lanjut migrasinya tahap berikutnya adalah saya penasaran ini aja eh nyalain satiknya jadi home aja gimana coba yang di lokal gimana kita pakai yang untuk jubah warna jalan lho saya cobain yang ini Pak oke berarti kalau itu mah berarti kita harus tadi kita pakainya yang bukan itulah stepnya step yang sprocket tadi step yang lima skip pakai ini yang tadi pas bikin proyeknya untuk step yang ini oh jangan-jangan karena itu ya yang karena saya pakai ini import map ini mungkin kayaknya Mas bikin proyeknya yang enggak pakai ini enggak pakai parameter nggak pakai langsung-langsung mungkin-mungkin itu cobain dulu aja script application.js nggak ada berarti saya bikin tapi lihat di konfig yang duduk aset konfig ada manifest yaitu tambahin link directory ke 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 javascript ini gimana ini Pak tadi ada motor lewat Pak copy baris 2 ke baris tiga kemudian ganti sama javascript dan js javascript oke udah habis itu udah bisa habis itu apa ya javascript ke application layout ya application layout ya copy view view layout nah itu copy baris 9 di duplikat jadi misal ke baris 8 misal yaitu di bawahnya boleh ganti ganti jadi style 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 link jadi javascript include javascript 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 lain yang udah dulu coba nyalain dulu eh maksudnya yang ada caranya gimana caranya kemarin yang udah jalan pakai data wak saya masukin data nah berarti datanya sekarang datanya dari mana saya masukin lewat sip gampang berarti sitnya copy paste oleh eh tapi berarti ini harus bikin model dulu rest in red model ya sudah Pak tadi saya bikin model tapi enggak semua sih udah tapi udah beberapa bikin yang cuma user sama kontes dua dong Oke berarti tinggal ddb since juga ininya usernya nggak sama persis kayak yang saya bikin Pak tapi yang saya kurangin di sini ya manual semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi nggak kebiasa jadi lupa-lupa-lupa gitu 10 times do i ulangi 10 kali create name enak buat otomasi ya ya pak interpolasinya selamat menikmati Terima kasih. 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 Ini ada. Sip. Sip. Terima kasih. 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 biarkan biar rapih ya oke satu sintaks berarti saya hapus muat sih Pak atau tidak timpahnya sisanya aja sisanya aja biar sekaliannya lupa relationnya joinnya Oh ada di Ode di udah ditulis juga ya udah timpahnya apalagi namanya sama pesaknya dua kali enggak apa-apa ya Pak kali ya datanya nyenyak jadi nggak benar eh bukan di Heroku loh di lokal masih lokal dulu sip nih dua kali ya Pak ya ya dua kali yang yang atas yang priesnya masih sekali kali Oh biar datanya panjang-panjang Oke sukses Coba Browse dulu real space di restat server ini oke besar-besar mana layarnya secara sekiranya Mas Edwin oh iya lupa bersemangat ini udah muncul ya database-nya habis itu halaman depannya ini halaman ini untuk apa saya mau tampilin yang ini ambil dari gini ambil dari project youtube ya copy masukin ke index ya jadi tadi data sheet langsung muncul sih jadi apa namanya threshold tuh punya admin halaman admin ya halaman adminnya langsung baca database-nya di tabel itu ya iya tapi harus didaftarin dulu jadi kan gak semua ini muncul kan pak user jadi dia ada ada sintaksinya untuk memasukkannya itu tidak mana sih yang ini tadi dokumentasinya mananya buka-buka jenere terseal dia jenere ini Oh resour setiap modelnya jadi resource ya di dimasukin juga segini bisa jadi kira-kira tersebut kontes prices gitu-gitu ya ya terus masukin enak sih dia baru nyobain ini setelah masuk sini baru bisa dijadikan objek untuk cat gitu atau enggak ada hubungannya tinggal ada di database aja langsung bisa ya bisa ini bisa Oke sampai tahap ini coba tolong kita upload penasarannya disitu kan Iya betul Pak itu nah herop eget Ed ini udah jalan nih langkah-langkah tadi ini display chart gitu komentar dikit-kit apa komitnya itu nampilkan cantik ya bener pasif terus us-us-us abis itu berarti ya migration dan sitian lupa oh ya ok run files tb-migrate ini sih ya tekan ya saya cukup sukses gitu kok 111 ZB Magritte dulu akhirnya apa jadi penduduk Oh sudah ada Oh database nya udah ada Oke dupliket tabel jangan enggak apa-apa dan Oh belum di drop ya rupanya dulu di kapasitas ya Pak ya berarti ya Bapak kan bisa dimigrate berarti migrasi sama sini udah bener kan sudah kode di dalamnya udah bener di sana situasinya terus kirinya sudah ada katanya nggak bisa harus pakai ini lagi ya cek protected environment sifu trace by trace airnya apa di atas terlupa ini di naikin disable environment cek you are attempting to run destructive action iya memang ditambahin karena disable database environment cek 91 caranya Pak caranya disembah itu harus menunjukkan satu berarti environment variable itu itu yang ada relasi nv2 harusnya sih bisa dengan komentar di harapnya nv1 cek 91 itu di settingnya Hai nih ini Pak tuh malicious enggak e Squad sih sudah hilang hilang kita ini ya Pak caron kan Meri ketama juta hebat iya satu-satu satu aja deh nggak boleh serakah hebat waduh waduh masih iya coba ke itu gerasi environment yang namanya tadi coba ke komen prom lagi sorry ini nggak bisa dihapus langsung ini Pak bisa pencet cuman aku nggak ini coba aja di komen prom tadi komennya adalah heroku.pg.reset ya bener disitu heroku.pg.reset ini Pak ya reset nama datapis udah ada kan cuma satu namanya confirm tambahin strip-strip confirm terus nama project ini langsung diketik disini bisa langsung Pak kayaknya tuh iya itu biasanya kayak gitu kalau incomplete komen maksudnya belum beres strip-strip ini ya Pak bisa kan oke oke coba sekarang db-migrid bisa share bismillah ya 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 kasih aman udah coba kita munculkah datanya muncul kayaknya pak kenapa ya tadi berarti pertanyaan tadi ngapain tahapnya bener ya aman lanjutkan berarti oke siapa oke gimana teman-teman yang lain ngikutin kan Muntas, Baldwin, Agus dan lainnya jadi gini mas ceritanya mas kemarin itu saya udah install gitbas udah ini terus udah udah pernah posting repository ya kan tiba-tiba kan waktu itu kan mas bilang bikin branch nama sendiri ternyata saya pikir saya waktu summit ke mas itu kan ada waiting for approval atau apalah kayak gitu saya gak tau kolaborasi apa udah gitu ternyata mas saya tanya tadi kan masih gak ada kan jadi ini saya kan coba lagi tuh mau posting lagi yang dojo satu dulu ya kan dia itu ternyata saya gak tau entah kenapa kok gak bisa running di CMD nya kayak gitu jadi kayak git ini itu gak bisa terus akhirnya aku delete lah semuanya ulang dan sekarang aku udah bingung lagi kali nah pertanyaan saya itu kemarin mas di bagian mana ya di bagian berapa ya kayak install git SCM itu mas kemarin kemarin kalau gak salah ada petunjuknya kan cara installnya gini-gini nanti setelah itu pas di running itu ada keluar apa ya bentar ya mas ini saya pake handphone kan ada nih ada yang kayak apa sih pas git bus nya itu kan misalkan baluin desktop apa bentar ya mas login apa video call nya pake laptop ya bentar ya mas oke silahkan ngomong-ngomong daftar videonya kalau teman-teman belum ini bisa aja langsung ke sini ada setar disini dan untuk yang video pendek untuk itu ada disini oh iya mungkin belum install sini kali ya kayaknya di awal ini dojo soalnya pas nge-pload nya folder-folder dojo jadi boleh kalau mau liat di situ gitu masih mungkin proyek-proyek sambil nyala coding gitu install atau apa gitu jadi bisa langsung tanya coba ntar ya jadi untuk itu SCM itu yang terakhir kemarin juga live session itu lancar maksudnya lancar itu beres dalam hitungan ini sambil teman-teman juga kerjain gitu jadi Mas Baldwin silahkan kalau laptopnya bisa nyala misal aja lagi gitu enak kok Mas dipimpin langsung sama Pak Sakti sambil liatin ini enak jadi langsung Mas Agus juga kalau mau silahkan kayaknya saya install ulang aja deh Mas ulang dari awal kayaknya itu kemarin petunjuknya itu ada di pelajarannya kan Mas cara nginstallnya itu kalau nginstall kan sebelum kita mulai ke pelajarnya kita nginstall itu dulu kan ya disini disini ya 1, 2, 3 ini 1, 2, 3 tapi kita ngerjain aja langsung nah yang bagian pengumpulan disini habis itu baru kita udah mulai praktek-praktek benerannya disini sebenarnya di setiap video kita tanya-jawab langsung ya teman-teman kan jadi ada juga kadang-kadang mungkin sekilas teman-teman yang lain tapi yang fokusnya disini terus terus upload oke Mas tapi sekarang cobain aja cobain mana layarnya silahkan bentar ya nah ini pakai Windows kan Mas Baldwin iya Mas oke kalau Windows berarti langsung gitu termasuk apa ya kalau udah ada git itu enak gitanya untuk tahap-tahap berikutnya misalnya penasaran sama proyek yang lain gitu jadi karena memang semuanya rata-rata udah pakai aplikasi git jadi mau gak mau ketergantungan terhadap gitnya gitu git installasinya harus bener gitu ke depannya oke mas Agus gimana ada pertanyaan gak Mas Agus nah tadi motakin katanya nyampir rel 10 sekarang gimana udah beres untuk udah memetak pin share share screen masih 11 oke suaranya echo apa tadi mbak gimana gimana udah kelihatan oke sebentar jadi kan saya jadi bingung lagi mas tadi sampai ini di aku ini di secara disini saya kasih semua jadi karena udah udah quenio kayaknya dimakah itu udah repository kan yang lama tapi Sekarang instalasi git dulu kan Itu ada lambang git di sebelah zoom Itu udah Masalahnya Di masa gak Gak ini Mungkin gini aja Gak ada keliatan gitu kan Jadi gini aja Mas Badwin sekarang Tulis di GitHub ini Ada search sebelah kiri Tulis aktif bondan disitu Kita ke Repository kelas kita Di sebelah kiri yang gambar kucingnya Aktif wana Kemudian In all kita Alhamdulillah user saya cuma satu Nah habis itu kita ke Ya pilih ini Yang ini Ya boleh Mencet aja Habis itu nanti pilih Mencet yang ujung Saktif wanya yang ujung Sebelah kiri Yang paling ujung Yang mana mas Paling ujung Ini di atas Di gambar kucing Nah itu Ini Yang bawah Ini Oh ini Ya Terus Terus pencet Belum dipencet Terus ke repository Terus ke kelas kita Kelas ruby pro Nah habis itu Masnya Lihat ke main Ada main tulisannya Nah ini branch-branch disini kan Nama mas belum ada nih Salah satu caranya adalah Dengan Membuatnya Bisa create disini langsung Jadi nanti jadi ada Ini salah satunya Tapi biar gak bingung adalah Sekarang kita cloning dulu Jadi Yang tombol hijau itu Ini Dipencet Nanti Belum dipencet Kayaknya Nah itu ada Di HTTPS Ada tanda Dua kotak Sebelah Oke Itu pencet Untuk copy Nah habis itu ke Command prompt nya Sekarang Command prompt Atau terminal nya Yang tadi juga boleh Yang mana Yang tadi ada Yang Nah itu Ini Ya masuk ke folder nya dulu Folder yang mau Tempat kerjanya mas Dimana Di folder apa itu Namanya Itu sih Oke Kalau gitu kita ke Ke atas aja Folder yang lain Up Apa Atas folder apa Itu kan ada Baldwin Proget ya Mungkin ke Proget Iya Di folder Explorer tadi Maksud saya Oh Coba di Itu ada kan Tulisannya Proget Gitlisten Nah itu Sampai Proget aja Coba Iya Sisanya hapus Maksudnya Ini Ini Buka Dibuka Dibuka dulu Dibuka Sampai situ Biar kita tau Itu isinya apa Caranya Caranya gini aja Pencet yang tadi Itu udah ya Udah Oke Nah Misalnya Ini mau ngumpulin tugas kan ya Jadi Nah dari sini Langsung pencet Di atas yang tadi Tulisan Dispc Users Baldwin Nah itu dipencet aja Tapi di sebelah kosong Nah Itu dia Sekarang ketik cmd langsung Sekarang Situasi kayak gini cmd Enter Langsung masukkan ke foldernya Coba ketik git sekarang Git Clone Spasi clone Sorry Spasi celone Clone Spasi Spasi lagi Klik kanan Paste Klik kanan di situ Oh tadi udah ke copy ya Maksud saya yang HTTPS tadi Yang tadi kita copy dari git Coba ke browser dulu Ketimpa tadi Nah git clone Itu mundur Mundur sedikit Setelah clone Tulis Eh Nggak ada ya Udah enter dulu deh Sorry Udah bener Sudah bener Nah gitnya nggak ada Oh Ini masalahnya Nggak tahu kenapa Kalau kemarin bisa gitu Oke oke Ya berarti ini masalah Instalasi Maksudnya mau yang mana Mau ngebenerin comment from ini Atau mau gunakan git pass Yang ada di sebelah zoom itu Tulis sana Nah ini nih git pass Coba disini tulis Yang cd Disitu cdc.2users Coba spasi Titik c Titik 2 Terus miring Users Nah sampai situ Coba enter Oh bisa ya Nah coba cd lagi Kita baru sampai Users kan Harusnya ke balduin Jadi cd balduin Sekarang Oh cd balduin aja langsung ya Enter Coba Oh ya bener ya Jadi c user balduin ya Oke habis itu baru Apa Proget ya Iya Oke berarti cd proget Nah ini cara satu-satu ya Kalau udah tau dari tadi Dari awal sih Langsung aja tulis ya Sekarang dir coba Bener kah kita sampai ke situ DIR DIR Tulis Tulis disitu DIR Enter Oh isinya gitu Oke Sekarang git Spasi clone Spasi HTTP tadi Klik kanan Paste Harusnya bisa Ya Enter Jadi Sintak gitnya bisa jalannya di Bash Ini Masnya pas nginstall Itu menghususkan Gitnya jalannya disini Oh Gitu Jadi ada dua Jadi ada dua solusi Satu Gunakannya disini aja Tapi dengan Dengan Keterbatasan Dan kelebihan Bahwa sintaksnya Nggak sama dengan Sintak Comment from terminal Atau satu lagi Instal ulang git SCM nya tadi Dan nggak akan hilang git kita Cuma Nulang aja Ininya apa Instalasinya Nah ini kan udah Sekarang kita lihat di browser Coba Eh di browser lagi Di explorer Explorer Progate Jadi ada satu folder Namanya adalah repository Yang ada di tempatku tadi kan Saktif Bona Garis Minus Coba sekarang Enter Masuk Nah Isinya memang Cuma ini kan Nah Sekarang Saya pengen bikin Punya mas sendiri Nah sekarang caranya Git Eh ke tempat tadi Ke git base nya Nah tulisnya git Brans Git spasi branch Terus kasih nama Pakai hl ya Spasi Namanya Maldwin Urug kecil Semua kecil Oke Silahkan Enter Nah Nggak 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 Git branch Dulu semuanya Seri Nggak 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 Enter Mas Lalu mas Harusnya Sih Dia nggak mau Grid branch Nggak 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 Not a valid Object name Master Oh ini udah Dari Master Ya Branch dulu Coba Dienter aja Oke Gini Sekarang Sekarang Oh Iyalah Ini kan C Yeser Balin Pro Gate Master Sekarang Masuk dulu Ke kelasnya Sorry CD Berarti CD Kelas Spasi Kelas Kelas Rupi itu Ya mas Tab Langsung Bencet Tab Tombol Tab Di atas Catlock Nah Enter Nah Habis itu baru Git Branch Nama Mas Habis itu Git Checkout Nama Brands Balduin Spasi Balduin Sip Nah Sudah Sekarang Baru Git Push Git Copy Copy Paste Dulu Copy Paste Ke Folder Barusan Dan Yang mau Di upload Apa aja Filenya Taruh Di situ Yang Taruh di sini Ya silahkan Yang ini Ya satu folder Folder yang tadi HTML CSS Copy Copy Pastinya ke Explorer lagi Yang tadi Ya terus Ya terus Udah Terus Itu Nah sekarang Git Add Titik Spasi Titik Bentar Oke Terus kemudian Git Commit Git Spasi Commit Spasi Petik Tutup Enter Sudah Oh Itu lagi ada yang buka file-nya ya Lihat di mana Oh Enggak itu Visual Studio Aku buka Visual Studio Oh Saya close Tadi karena Belum beres Tulis Disitu HTML CSS Bojo Di bawah Baris 10 Tulis HTML CSS Bojo Save Control S Udah Udah Close Visual Studio Close Ini kalau Enggak Yaudah Sekarang Udah Sekarang Git Push Origin Git Push Spasi Origin Nama Balduin Tadi Nama Brands Oke Ya Bentar Oke Sip Nah sekarang Lihat di browser Tuh Ada Ke Main 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 Tadi sebelah kiri Daftar Brands Tadi Nah itu Harusnya ada yang namanya Balduin Di paling bawah mungkin Atau Di search Balduin Tidak Itu Berarti udah masuk Maksudnya Saya refresh Ngaruh gak sih Oh ini ada mas Ada Ada Enter Nah itu ada disitu Sekarang setiap kali Masnya punya folder Atau apa yang mengupload Kesini Ya caranya kayak tadi Caranya adalah copy paste Foldernya kesitu Terus Git add Git commit Git push Gitu Oke mas Jadi sekarang kerjain Ruby Rails Taruh disitu Terus Projectnya Taruh disitu Yang Heroku juga Ya tadi ngikutin ya Kalau yang Heroku Kan ya Kayak ini Roku saya ketinggalan Mas Tapi nanti saya usahakan Mas Ngerjain yang paling Abis ini Ngerjain Rails Baru nanti Yang Project Semangat Sama Terima kasih mas Baiklah Terima kasih mas Kedua bantuin Siap Ya Baiklah Gitu Udah nih mas Udah Kalau udah ya Udah pertanyaan lain Thank you mas Nggak ada Baiklah Yaudah Teman-teman Kalau Ini Diancungkan Langsung aja Cari Yang memang Mau di Yang mau D Selesaikan Masalahnya Mari kita Diskusikan Tapi berhubung Kayaknya Ini Kayaknya Nggak ada pertanyaan lagi Atau ada Mas Agus Mas Edwin Um Tasknya Kok belum Kempe Ke Atau Dimana Kan tuh Oke ya Bener ya Nggak ada Kalau nggak ada Pertanyaan lagi Ya Berarti Untuk Pertemuan Kedua puluh ini Kita sudahin dulu Kali ya Setuju nggak Beneran Nggak ada nih Oke Terima kasih Atas kejarannya Dan Atensinya Semoga Ilmunya Bermanfaat Jangan lupa Kerjakan tugasnya Jangan lupa Selesaikan Sayang sekali Karena kita Sudah Mengalui Beberapa Pertemuan ini Sudah menjadi Programmer Ruby Dan Ya spesifiknya Framework Rails Semoga Bermanfaat ilmunya Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat istirahat Dan sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!